Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel kami channel Indonesian Agate Hobi channel referensi bagi pecinta dan penghobi dan kolektor batu akik nusantara Indonesia Oke di konten kali ini kita akan mengupas tentang batu bacan kita akan mengupas tentas karena keindahan batu bacan ini dan harganya yang begitu mahal sampai dengan saat ini ada baiknya kita kupas tentas tentang batu ini Sebagai mana yang kita ketahui bahwa saat ini batu bacan tengah menjadi primadona diantara batu akik lainnya karena keistimewaan yang dimilikinya jenis batu mulia yang menyita perhatian masyarakat di Indonesia saat ini adalah batu mulia asal Ternate Maluku Utara yang lebih dikenal dengan sebutan batu bacan sejarah mencatat batu bacan sudah dikenal sejak tahun 1960-an sejarah batu bacan yang terdapat di Pulau Kasiruta bukan di Pulau Bacan namun karena pusat pemerintahan berada di Labuha Pulau Bacan maka batu tersebut diberi nama Batu Bacan Pada waktu itu jenis batu bacan yang sangat digemari masyarakat adalah jenis batu bacan yang berwarna hati hiu batu bacan kembang super dan batu bacan yang berwarna biru Kenapa dikatakan batu bacan warna kembang super karena terdiri atas 3-4 warna yang terdapat dalam batu bacan tersebut Orang yang menggosok batu bacan pertama kali bernama Muhammad tinggal di desa Amasing, Pulau Bacan Dulu batu bacan sama sekali tidak bernilai seperti sekarang karena dulu tidak ada pembeli lokal dan pembeli dari luar daerah Ketika itu tidak ada satupun masyarakat yang bekerja sebagai penambang batu bacan Latar belakang pekerjaan masyarakat di Pulau Kasiruta adalah petani yang pergi ke kebun untuk mencari damar Kadang mereka menemukan batu bacan di sungai Jika ada petani yang menemukan batu bacan biasanya akan menukar batu bacan dengan barang-barang sembako Pada tahun 1990-an, rongkahan batu bacan super kurang lebih 10 kg dengan jenis super pertama kali dibeli oleh turis dari Singapura Dengan uang ribuan dolar Singapura Yang nilainya setelah ditukar rupiah pada masa itu sebesar 7 juta rupiah Pemilik batu bacan itu bernama Anongkogolof Tinggal di desa Falamia Pulau Kasiruta di sebelah barat Pada saat ini, desa Falamia sudah menjadi ibu kota kecamatan Bacan Barat Warga Singapura yang membeli batu bacan dengan harga yang cukup tinggi itu membuat batu bacan mulia dikenal di kalangan penggemar batu di luar negeri Pasca kerusuhan, sekitar tahun 2005, batu bacan mulai banyak diminati Peminat batu bacan dari mancanegara yang datang ke Pulau Bacan adalah kalangan dari suku Tionghoa Sukut Tionghoa memberi batu bacan dengan jenis yang berbeda Batu bacan yang paling diminati ialah batu bacan hijau dan batu bacan biru Batu bacan warna merah juga mereka cari tetapi sangat sulit didapatkan Mulai tahun 2009 sampai sekarang Pembeli dari suku Tionghoa datang langsung membeli bongkahan batu bacan ke lokasi penambangan di Pulau Kasiruta dengan harga yang sangat tinggi Selain penduduk lokal, penambang batu bacan juga ada yang berasal dari daerah Manado Akan tetapi mereka tidak bertahan lama karena biaya hidup di lokasi penambangan sangat besar Selain itu, lokasi penambangan juga mengandung risiko Banyak jatuh korban yang meninggal dunia dalam pencarian batu bacan Hal ini karena tertimpa pohon Tertimpa batu dan ada juga yang sakit Masyarakat penggemar batu bacan di luar Maluku Utara yang mengenal batu bacan Mereka sangat heran mengapa harga batu bacan sangat mahal Memang batu bacan mahal karena batu bacan yang sangat unik dan aneh Kebanyakan orang berpikir batu bacan seperti batu permata pada umumnya Yang pertama kali ditemui harus jernih dan benih Oke, kita akan mengupas apa saja jenis-jenis batu bacan Ada 4 jenis batu bacan yaitu batu bacan doko, palamea, dan obi Keempat-empatnya ini memiliki keindahan yang begitu ruar biasa Dengan masing-masing karakteristiknya Batu bacan doko Dinamakan batu bacan doko karena diperoleh dari daerah doko halmahera selatan Maluku Utara Batu ini disebut juga bacan cincau karena warnanya hijau tua kehitam-hitaman yang menyerupai warna cincau Sebenarnya ada sembilan warna lain yang tidak kalah indah Akan tetapi warna hijau inilah yang begitu digandungi saat ini dan tentunya harganya fantastik Batu bacan doko memang juaranya batu akik Batu ini memiliki kemampuan untuk menjadi kristal setelah dipakai beberapa bulan dan jika dijual harganya akan melambung tinggi Sebagian besar orang memang membeli batu bacan doko yang masih berwarna hitam Karena harganya masih terjangkau Namun tentunya menuntut kesabaran Anda untuk menunggu batu ini berubah warna Batu bacan doko kini semakin sulit didapat karena tingginya permintaan Sementara stok yang ada di alam semakin habis Orang semakin banyak yang memburunya karena memang bisnis batu akik sedang sangat menggeliat Untuk satu buah cincin bacan doko dengan kualitas baik Anda harus merokok kocek hingga belasan juta rupiah Untuk ukuran kecil saja Ambil contoh dimensi 20 mm x 17 mm x 7 mm Rata-rata harga di pasaran dipatok mulai dari 1,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah Batu bacan palamea Jenis selanjutnya adalah batu bacan palamea Perbedaan batu bacan palamea dengan batu bacan doko adalah warnanya Jika batu cincin bacan doko berwarna lebih tua Baik hijau ataupun warna lainnya Maka jenis batu bacan cincin bacan palamea ini berwarna lebih mudah Mengapa demikian? Karena dalam batu bacan palamea masih mengandung banyak kapur Karena memang batu ini masih mudah Batu bacan palamea hanya memiliki satu warna saja yaitu hijau kebiruan Berbeda dengan bacan doko yang memiliki banyak varian warna Batu bacan palamea ditemukan di desa palamea Desa ini terletak tidak jauh dari desa doko Di mana batu bacan doko ditemukan Meskipun batu bacan palamea ini mengandung kapur Namun batu ini juga dapat berubah menjadi kristal seiring berjalannya waktu Namun memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding batu bacan doko Soal harga Batu cincin bacan palamea lebih murah daripada batu bacan doko Biasanya setengah harga dari bacan doko Batu bacan obi Selain batu bacan doko dan palamea yang terkenal dengan istilah batu akik hidup Ada juga batu bacan jenis obi Batu bacan obi juga disebut dengan karnelian Dinamakan batu obi karena ditemukan di pulau obi Warna batu ini berbaca macam seperti merah, kuning, biru, dan warna-warna lainnya Ciri khas batu obi ini adalah bening dan tembus pandang Berbeda dengan dua jenis sebelumnya yaitu doko dan palamea yang harus berproses sebelum menjadi kristal Batu obi tidak memerlukan hal tersebut Oleh sebab itu batu ini juga menjadi barang buruan pecinta batu akik Walaupun bukan merupakan batu hidup karena tidak bisa berubah lagi Kelebihan lain yang dimiliki batu obi ini adalah tingkat kekerasan yang lebih tinggi Dibanding jenis lain sehingga lebih tahan batik Meskipun demikian harganya lebih terjangkau dibanding batu cincin, bacan doko, dan palamea Ya, biasanya setengah harga dari bacan palamea Batu bacan halemahera Satu lagi jenis yang jarang dibicarakan namun mulai terkena adalah jenis batu bacan halemahera Namun untuk saat ini detail tentang batu jenis ini kami belum banyak tahu Semoga di lain waktu berikutnya bisa dijelaskan lebih detail Baik itulah sedikit pengetahuan tentang batu bacan Semoga bermanfaat Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share Mudah-mudahan kami selalu bersemangat dalam membuat konten dan selalu berkembang Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton